Assalamualaikum semuanya, mohon maaf karena mungkin sinyalnya enggak begitu bagus ini jadinya saya akan lanjutkan di video 4 ya, tadi kita masuk ke menghitung due point saya ulangi lagi bahwa untuk menghitung due point larutan ataupun campuran teman-teman kita pakai rumus yang ini ya, sigma yi sama dengan k, sigma k kali x sama dengan 1 nah k disini adalah merupakan konstantan kestimbangan dari tekanan atau kp teman-teman bisa hitung dengan cara membandingkan antara p hitung dibagi p operasi begitu p hitung dibagi p operasi, kemudian nanti kita akan klikkan dengan xi nah xi untuk dibuduh poin itu adalah fraksimal dari uapnya, begitu ya, fraksimal dari uapnya nah dari sini kita masukkan, tadi kita sudah masuk sampai sini ya, kita cek dulu rumusnya log P adalah sesuai dengan referensi A dikalikan B per T, ditambah C kali log T, ditambah DT, ditambah E kali T kuadran jadi insya Allah datanya sudah sama, kita drag ke bawah untuk nanti konstantan 2O-nya setelah itu kita hitung P-nya, P-nya adalah karena ini log P, kita mencari P dalam milimeter HG maka teman-teman tinggal pangkatkan 10 pangkat log P, begitu ya 10 pangkat angka yang ada di log P itu menjadi P untuk milimeter HG nah kemudian langkah selanjutnya adalah teman-teman menghitung K atau konstanta kestimbangan tekanan nah untuk menghitungnya, teman-teman tinggal bagi, begitu ya, antara P hitung dibagi dengan P operasi tadi, 760 milimeter HG kemudian sekarang kita hitung Y, Y-nya adalah kita merupakan angka kali X jadi nanti angkanya ini yang harus 1, begitu ya, untuk nanti menghitung 2 point jadi K kali X, K-nya kita kalikan dengan X-nya, begitu nah ini setelah kita drag, ketemu 0,1, begitu 0,1 nah di sini padahal sigma atau sum yang ada di sini, ini tuh harus 1, teman-teman sehingga kita harus melakukan goal seek atau trial error agar kita dapatkan suhu yang tepat gitu ya suhu yang tepat agar X kali K ini kita sumkan adalah 1 sehingga kita solverkan saja, goal seek kan set selnya adalah totalnya, ini harus dalam rumus sum ya kemudian tuh value-nya 1, 1 by changing selnya adalah suhu yang dalam derajat celcius nah, suhu dalam derajat celcius ini terkait dengan by changing sel ini harus number bukan rumus begitu, teman-teman oke, kita teruskan nah ini sudah 1, begitu, sudah 1 nah ini adalah kita dapatkan bahwa 2 point ini adalah 78,96 78,96 derajat celcius sehingga dari situ kita bisa hitungkan begitu deh bahwa untuk menghitung grafik perubahan di kondensor grafik perubahan di kondensor ini turun, lurus turun awalnya tadi suhunya adalah 90 ya awalnya 90, kemudian turun menjadi 55 di sini, Ki-1, Ki-2, Ki-3, Ki-4 dan Ki-5 T-nya di sini 90 derajat celcius Ki-2, Ki-4 ini adalah di suhu 2 point yaitu 79 kita pakai 1 angka dibelakang komaja untuk suhu 78,9 78,9 derajat celcius disini juga 78,9 derajat celcius disini 78,9 derajat disini adalah 55 derajat celcius sesuai ototan dari kondensor tadi pengennya seperti apa ini kita ke sini baik, jadi itu teman-teman untuk menghitung du poin jadi kita gunakan rumus power pressure dan du poin yang ini setelah itu suhu inilah yang kemudian akan kita masukkan ke untuk menghitung H1 kita pakai suhu 90, kemudian untuk menghitung H2 adalah kita pakai suhu yang diketahui tadi, kemudian H4 juga kita ambilkan dari suhu yang diketahui tadi, yang kita trialkan tadi kemudian untuk H5 adalah suhu 55 derajat celcius kita kali dengan CP nya sebentar kita saya perbaiki dulu untuk notasinya ini 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 H2 ini G2 kemudian ini H4 ini G4 kemudian di sini H5 ini G5 sekarang kita masukkan untuk panas sensibel kita gunakan integral CP DT seperti biasa kayak yang di menghitung rumus yang tadi juga teman-teman oke oke seperti itu nah rumus ini untuk NM nya masih belum saya lengkapi kita lengkapi dulu dari data NM yang ada di sini ini nanti akan berubah blok nanti saya akan berubah lagi bloknya oke 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 nah sudah sudah kita berbagi NM nya sekarang kita akan panggil data untuk menghitung Q1 Q2 Q4 dan Q5 nah diperhatikan juga karena ini kondensor teman-teman jadi Q1 dan Q2 ini fasenya gas sehingga untuk menghitung entalpi 1 atau H1 teman-teman pakai data yang integral CP DT untuk fase gasnya dulu ini pakai etanol dulu berarti A nya etanol fase gas kita kita dalam kurunga dulu A kali untuk suhu kita ingat-ingat aja nanti rumus dikali ini dikurangi ini oke D55 dan D56 kemudian ditambah B2 dikali dalam kurung D55 kuadrat dikurangi D56 kuadrat itu saya lanjutkan terus C per 3 C per 3 dikali D55 rangka 3 D56 rangka 3 dikali kemudian D per 4 dikali D55 dikali D56 dikali dikali D55 dikurangi 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 Oke insya Allah seperti itu A B mint T D per 2 dikurangi T kuadrat mint kuadrat C dikali T operasi dikurangi tarif terakhir kemudian D per 4 dikali T operasi dikurangi tarif kemudian E pangkat 5 dikali T operasi dikurangi T referensi pangkat 5 Oke T referensi dan ini sudah sama kita kunci dulu untuk masing-masing D55 dan 56 oke kemudian A4 disini juga A4 ini A4 A4 oke sudah kita kunci semuanya teman-teman kita drag ke bawah untuk H2O sedangkan untuk K nya disini kita mungkin langsung ya karena dia dalam Joule sorry untuk heat capacity ini dalam Joule per mol kelvin begitu Joule per mol kelvin maka akan setara dengan kilojoule per kilomol kelvin jadi kita kalikan kilojoule kilojoule per kilomol kelvin jadi tinggal ini kita kalikan dengan ini saja kilojoule per kilomol insya Allah dia nanti sama oke kita sudah dapatkan angkanya kemudian sekarang yang kedua sorry yang kedua H2 nya kita tinggal nanti suhu operasinya jadi yang awalnya 90 derajat kita ganti ke 78,96 ya satu-satu kita pindahkan untuk teoreferensi soal teman-teman pakai D56 masih bisa karena teoreferensi tidak berubah di 25 kemudian kita geser juga ini A nya karena kalau kita copy paste rumus itu suka agak bergeser begitu oke baik sudah semua kemudian ini juga kita drag ini sudah dalam kilojoule teman-teman jadi kita kalikan langsung dengan mol oke ketemu coba kita cek dulu ini saya kali dengan mol oke betul lanjut selanjutnya untuk entalpy nomor 4 nah entalpy 4 ini sudah fasenya cair begitu deh jadi kita akan hilangkan yang pangkat 5 nya jadi cukup pangkat 4 saja lalu suhu operasinya kita geser ke 78 insya Allah sama juga ke alas ini pakai sum yang sama karena sama-sama sumnya di 78 atau kita geser aja berarti teman-teman ada oke insya Allah sama ya untuk sumnya lalu referensinya juga sama di 298 dan abjd nya kita geser ke atas yang disini B nya disini C nya disini dan D nya disini E nya enggak perlu karena D nya 0 jadi Jawa juga tetap 0 angkanya jadi kita drag ke bawah dulu kemudian Q4 dalam yang muncul adalah sekian lanjut kita ke Q5 Q5 kita sampaikan dulu nah ini kita harus ubah ke bawah karena untuk Q5 T nya sudah ganti di 55 derajat celcius sedangkan abjd nya juga harus kita tarik ke atas lagi karena dia geser masa cair jangan lupa oke oke sebentar oke masih cairnya kita drag ke atas oke oke kita drag ke bawah lagi kita drag drag dulu ini adalah untuk Q5 ini untuk itu untuk sensibelnya teman-teman Q1 Q2 Q4 dan Q5 nah selanjutnya kita menghitung panas laten panas laten atau Q3 Q3 disini yang membedakan adalah kita akan tambahkan mol untuk seluruh penyusunnya kalau yang di panas laten air tadi teman-teman cukup mencari satu aja satu aja panas laten kita kalikan langsung dengan mol pada dasarnya sama cuma nanti molnya kita akan breakdown menjadi beberapa penyusunnya nah ini kita lengkapi dulu neraca masanya neraca masanya kita lengkapi dulu untuk menghitung panas laten oke kita akan pakai half-up ini tampilnya sudah saya drag ke samping biar nanti ada gambaran nah T disini begitu T disini adalah T2 begitu ya T2 nya berarti yang kita gunakan disini begitu T operasinya T operasi sama sama dengan T 2 point T2 point adalah sebesar 78,96 tadi jadi nanti 352 inilah yang akan kita pakai untuk T yang akan kita masukkan ke rumus oke kita lanjutkan kita pakai data panas laten pakai A kali A kemudian dikali lemkurung 1 dikurangi T oke T nya kita drag ke bawah lagi T operasinya adalah ini ya T operasi dibagi TC dibagi TC kemudian dipangkatkan N dipangkatkan N kita turun tutup lagi A 1 dikurangi BC pangkat N oke ini kita kurung-kurungkan dulu untuk suhu di G 87 ini kita kunci biar H2O nya juga bisa kita K3 berarti tinggal kita kalikan dengan mol nah disini satunya sudah dalam kilojoule per mol jadi kita harus kali dengan 1000 ini harus kita kalikan dengan 1000 ini dalam kilojoule dalam kilojoule drag kebawah oke insyaallah seperti itu untuk menghitung Ki1 Ki2 Ki3 Ki4 Ki5 untuk yang ada di kondensor total ini selanjutnya kita masukkan kineraca energi untuk kondensor kondensor caranya sama kayak yang tadi yang ada di contoh 19 kita akan pakai rumus ini yang akan masuk adalah Ki1 Ki3 Ki4 sedangkan yang keluar adalah Ki2 dan Ki5 kita masukkan semuanya sorry ini Ki1 Ki2 Ki3 Ki4 Ki5 jadi kemarin pada saat saya menghitung hitter ya itu seharusnya Ki jadi H itu adalah integral ini adalah Ki saya nanti akan berbagi untuk Excel Ki1 adalah 10.400 kemudian yang keluar adalah Ki2 8.500 Ki3 ini masuk Ki3 gitu sedangkan Ki4 juga masuk Ki5 ini nanti keluar oke kita akan subtotalkan semuanya di sini 37.000 dan di sini baru 16.000 baru 16.000 sehingga kita membutuhkan data pendinginnya adalah sekitar selisihnya 37.000 dikurangi 16.000 sekitar 21.000 disini kita bisa dapatkan energi di 37.868 kilojoule yang selanjutnya langkah selanjutnya adalah tadi menghitung meraca energi di kondensor selanjutnya kita akan menghitung masa air yang dibutuhkan teman-teman ini dia yang akan sedikit lebih kompleks dibandingkan steam kalau steam teman-teman sudah tahu entalpi pendinginnya itu berapa terus tinggal kalian kali dengan entalpi pendinginnya berapa kita bagi dengan entalpi pendinginnya atau sudah begitu untuk steam kalau steam kan begini jadi kalau steam kita bandingkan kalau steam kita tahu suhunya berapa maka kita bisa hitung berapa entalpinnya dalam kilojoule per kilogram nah dari MA dari naranja energi teman-teman tahu key steam sehingga dalam kilojoule per jam itu berapa kilojoule per jam sorry saya lebih rapi dulu jadi dari steam kita tahu suhunya berapa teman-teman bisa dapatkan berapa entalpinya dalam kilojoule per kilogram kemudian dari naranja energi begitu teman-teman bisa menghitung berapa key steamnya dalam kilojoule per jam sehingga dari dua data ini teman-teman bisa menghitung berapa laju alir masa steam yang kalian masukkan ke dalam vaporizer itu dalam kilojoule per jam tinggal kita bagi seperti itu kalau steam tapi kalau pendingin agak sedikit lebih kompleks dalam hal ini dalam hal menghitung entalpi dari pendinginnya entalpi dari pendinginnya karena karena air T T ini akan difusikan sebagai sensible sebagai data sensible sehingga kalau seperti itu untuk menghitung berapa masa pendingin yang dibutuhkan maka teman-teman akan membutuhkan kembali data entalpi data entalpi sensible dari air data entalpi sensible dari air di sini kita tahu bahwa key pendingin yang dibutuh yang diketahui jumlahnya adalah sebesar 21.063 kilojoule per jam nah kita punya data itu dulu nah selanjutnya kita tahu bahwa entalpi sorry bahwa air pendingin begitu ya air pendingin yang dipakai di kondensor ini adalah suhunya di 30 terjat celsius dan keluar di suhu 50 terjat celsius sehingga kemudian teman-teman hitung entalpi air pada suhu 30 derajat celsius dan entalpi air pada suhu 50 derajat celsius jadi kita akan kalikan ini begitu dengan data cairnya kita pakai yang ini aja kita drag ke sini terusnya kita tarik oke disini adalah A kemudian B kemudian C kemudian D suhunya ini kita ganti ini kemudian ini juga kita ganti ini kita ganti ini oke seperti itu jadi kita kita hitung integral cpdt untuk di suhu 30 ini insya Allah sama D56 itu adalah 298 begitu sama dan ABCD dia seperti ini kemudian T kemudian T adalah D303,15 ini B117 semua ya insya Allah betul ini adalah untuk entalpi suhu dari 30 derajat celsius kemudian nanti disini kita akan kali berapa entalpi di suhu 50 derajat celsius ini kita drag dulu ini kita geser ke kiri A B C dan D nah ini kita coba set sel biar kelihatan beda angkanya nah ini nah dari sini selanjutnya teman-teman bisa menghitung entalpi air pendingin jadi entalpi air pendingin ini teman-teman akan karena heat capacity of liquid heat capacity of liquid itu dalam Joule per mol Kelvin maka otomatis ini satuannya dalam Joule per mol gitu ya Joule per mol nah entalpi air pendingin ini karena ada di kesekisaran 50 dan 30 maka kita akan selisihkan entalpi di suhu 50 dan entalpi yang ada di suhu 30 dasar celcius ini adalah entalpi yang kita akan pakai yang akan kita pakai untuk menghitung dari air pendingin tersebut nah karena entalpi air pendingin ini satuannya dalam Joule per mol maka kita bisa ubah kita bisa ubah dia dalam Joule per kilogram kita kalikan begitu kita kalikan dengan kilogram begitu kita kalikan dengan BM jadi kalau semisal kita konversikan Joule per mol gitu ya Joule per mol ini adalah mol gitu ya kita kalikan mol per gram gitu ya gram mol per gram gram per gram itu adalah BM jadi kita harus bagi dengan BM ya begitu kita harus bagi dengan BM nya agar nanti dia berubah menjadi Joule per gram seperti halnya entalpi stim ini jadi kita akan bagi dengan atau kita akan kali dengan per BM jadi BM berat molekul itu kan gram per gram mol begitu teman-teman ya gram per gram mol ini gram mol jadi kalau untuk menghilangkan mol kita harus kali dengan seper BM jadi ini harus kita kali dengan seper BM atau kita bagi dengan BM jadi 1505 ini 1505 kita bagi dengan BM nya air yaitu 18 ini adalah jumlah entalpi entalpi air pendingin di range 30 sampai 50 jajat Celsius yaitu 83,6 Joule per kilogram sehingga kita tadi tahu bahwa pendinginnya adalah di 21.063 Kilo Joule per jam disini berarti setara dengan setara dengan kita ubah dulu ke Joule Joule per jam maka otomatis 21 Joule sekian ini kita bagi dengan 83 Joule per jam sehingga disini adalah kilogram per jam begitu teman-teman untuk data yang ada disini seperti itu ya jadi oke jadi air jadi air pendinginnya membutuhkan sekitar 251 ribu kilogram per jam ini kita kali dengan PM jadi entalpi kita bagi dengan berat molekul kita bagi dengan berat molekul dari air oke seperti itu jadi untuk menghitung kulan jadi rumus yang saya blok kuning ini nanti akan relate dengan semua jenis kulan yang kalian akan gunakan begitu jadi seperti yang ada di slide bahwa kulan itu tidak hanya air pendingin bisa dote bisa ditoke cair dan nanti insyaallah semua spesifikasi dari kulan ini akan memprovide data sensibilitasnya jadi data panas sensibilnya itu nanti akan kelihatan begitu dia akan kelihatan sehingga teman-teman bisa hitung entalpi masuknya itu berapa entalpi kulan masuk itu berapa dan entalpi kulan keluar itu berapa sehingga entalpi yang kita akan gunakan adalah selisih antara entalpi masuk dan entalpi keluar sehingga untuk menghitung berapa beban air pendingin yang dibentukkan itu adalah sebesar entalpi tersebut kita akan bagi dengan beban pendingin yang kita hitung dari neraca energi sebelumnya begitu teman-teman untuk kondensor dan vaporizer dan silahkan nanti dikerjakan soal dari saya untuk saya akan nilai BGD sebagai assignment JPMK2 terima kasih terima kasih atas perhatiannya subhanallah huwabiyam tiga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati